Kompas petang berlanjut, saya Tifa Soleh, sahab saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato menawarkan Ketua Umum PSI Kaisang pengarap untuk berduet dengan kadernya Muhammad Yusuf Hamka alias Babah Alun di Pilkada Jakarta tahun ini. Menurut Erlangga, persoalan kemacetan di Jakarta membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan, karenanya Golkar mendorong Babah Alun untuk membenahi infrastruktur Jakarta bila nanti menjadi pendamping Kaisang. Untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali, termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang-melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Tak hanya Kaisang yang sudah mendapat dukungan partai politik, Sang Ipar, Bobi Nasution pun sudah mengantongi dukungan enam partai untuk berlagak di Pilgub Sumatera Utara. Banyaknya dukungan parpol kepada menantu Presiden Jokowi itu diragukan politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat karena murni faktor Bobi. Jarod yakin ada pengaruh Jokowi di balik dukungan mayoritas parpol kepada Bobi. Hal itu pun dibantah Jokowi. Menurutnya Ketum Parpol sudah pintar karena mendukung sosok berdasarkan elektabilitas. Lalu benarkah banyaknya dukungan parpol kepada anak dan menantu Presiden Jokowi semata-mata karena faktor elektabilitas tanpa ada unsur Jokowi? Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, kemudian politisi Partai Manat Nasional Saleh Daulai, dan Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Tifa. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kemarin Bang Deddy, Pak Jaro sampai bilang soal dimensi dari Bobi yang maju di Pilgub Sumatera Utara. Apakah ini semata betul karena Bobinya elektabilitas tinggi atau jangan-jangan faktor Jokowi? Kalau Anda melihatnya kecenderungannya ke arah mana? Ya, kalau menurut berbagai survei dan diakui oleh para pendukungnya, baik itu Kaesang maupun Bobi, kan memang pengaruh Pak Jokowi sangat besar bagi Bobi maupun Kaesang. Pengaruh Jokowi itu kemudian berimplikasi pada elektabilitas dari Bobi dan Kaesang. Jadi itu saling berhubungan gitu. Sangat tidak mungkin Bobi dan Kaesang itu elektabilitasnya tinggi kalau bukan karena faktor Pak Jokowi. Menurut survei begitu mas. Oke, sampai juga keluar perumpamaan dari Pak Jarot soal kalau main suite itu gajah lawan semut. Semut bisa mengalahkan gajah. Itu maksudnya pesan apa yang coba dibawa oleh PDI Perjuangan untuk konteks Pilgub Sumatera Utara? Ya, kan sedang dibangun narasi bahwa ini adalah koalisi besar, koalisi raksasa melawan semut kecil lah. Karena kan semua mayoritas partai kalau nggak salah sudah lapan sejauh ini ya. Yang mengatakan akan mendukung katakan Bobi di Sumatera Utara. Jadi konteksnya tentu ingin mengatakan bahwa di sana boleh sombong karena besar, tak sasa gitu ya. Tapi kan menurut pengalaman ini ya banyak juga yang apa namanya underdog malah bisa menang. Seperti dialami Pak Jokowi waktu kita memenangkan beliau melawan Pak Voke pada pemilu gubernur tahun 2012. Kan gitu. Jadi ya itu hanya sekedar metafora aja. Oke, sekedar metafora. Tapi kalau Pan melihatnya gimana Bang Saleh sampai ada keluar perumpamaan gajah lawan semut. Semut pasti akan menang. Itu kalau kata Pak Jaruk kemarin begitu. Kalau Pan itu, saya perlu menegaskan bahwa kami itu sudah lama sebetulnya mendorong Bobi untuk maju sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Dan bahkan sebelum ada, apa namanya, gegap gempita soal pilkada ini, ketua umum kami, Bang Zulkibli Hasan, sudah ketemu Bobi di Medan. Dan saya hadir dan ikut di situ. Beliau memang meminta Bobi untuk maju jadi calon gubernur Sumatera Utara. Jadi yang pertama kali mendorong itu sebetulnya PAN. Dan pada waktu itu, kita belum menghitung secara jelas ya soal survei-survei ini. Waktu itu belum ada survei lah. Dan kita melihat bahwa Bobi ini dari kalangan muda, representasi yang saya kira paling banyak sekarang mayoritas pemilih-pemilih muda. Dan kita melihat juga prestasinya di Medan sampai sejauh ini, Alhamdulillah lumayan bagus gitu. Dan belum ada, saya kira, persoalan yang sangat fundamental di dalam kepimpinannya selama memimpin kota Medan. Dan tetapkah itu semata karena elektabilitas dan kerja saat menjadi wali kota atau ada faktor Jokowi juga yang dipertimbangkan PAN waktu itu? Kalau pada waktu itu kita tidak mempertimbangkan ada apa namanya faktor Pak Jokowi. Karena waktu itu kita juga baru masuk di pemerintahan kan. Jadi bukan justru karena Jokowi dan seterusnya. Bukan. Karena dari awal pun ketika Bobi maju untuk wali kota, PAN juga itu mendukung. Jadi karena itu ini sebetulnya faktor-faktor yang saya kira dinilai secara objektif. Belum lagi, saudara Bobi ini kan adalah Marga Nasudio. Jadi dia asli Sumatera Utara. Secara kultural dan sosiologis, Bobi ini mungkin ya sangat tepat untuk memimpin Sumatera Utara. Dan saya kira Bobi juga dikenal bukan hanya di Medan, tetapi juga di beberapa kabupaten lain. Yang saya tahu persis di dapil saya, namanya Bobi ini sudah sangat dikenal. Jadi ini juga merupakan modal, modal untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Oke, Bung Re, Anda melihatnya ini betulkah semata karena faktor elektabilitas atau ada faktor Jokowi di sini? Adalah faktor Pak Jokowi. Itu nggak perlu lagi kita bantah. Tapi sedalam apa maknanya ini semua, dengan banyak yang muncul nama anak dan juga menantu Jokowi di Pilkada, terutama dukungan enam partai politik sejauh ini untuk Bobi di Sumatera Utara? Tujuh. Katanya sudah tujuh. Ya iya, adalah dukungan, adalah faktor Pak Jokowi. Nggak bisa juga kita bantah. Karena elektabilitas Bobi itu kan belum tinggi-tinggi amat. Masih di bawah 25 persen. Dan selisihnya dengan Edi Rahmayadi itu masih di margin error. Sebetulnya kalau ngejarnya elektabilitas, Edi Rahmayadi sama Bobi itu sama elektabilitasnya, kira-kira gitu. Di kisaran 20-22 persen gitu. Nah, apa yang mengakibatkan saudara Bobi lebih dipinang oleh yang lain ketimbang Edi Rahmayadi? Ya, salah satu faktor penjelasannya itu ada faktor Pak Jokowi. Maka yang masuk ini kan hampir semua adalah partai-partai koalisi. Koalisinya Pak Jokowi tentu ditambah dengan Nasdem, PKB juga masuk ke dalam gitu. Tapi hampir semua partai-partai pendukung Pak Jokowi ikut serta mendukung Bobi di Pilkada Sumatera Utara ini. Oke, sampai kemarin Presiden juga bilang ketum parpol sudah pintar karena mendukung sosok yang elektabilitasnya tinggi. Sejauh mana Anda membaca itu? Iya, makanya kan saya katakan kalau elektabilitasnya tinggi, Edi Rahmayadi juga sama elektabilitasnya dengan Bobi Nasution. Karena selisih di antara mereka kan cuma di margin error. Satunya 22-23 gitu ya, yang lain 20-21 gitu. Nah kan cuma di margin error tuh, di 2 persen itu. Artinya Bobi sama Edi tuh sama-sama tuh elektabilitasnya, kisaran di bawah 25 persen. Jadi kalau misalnya pertimbangannya semata-mata elektabilitas, ya tentu Edi juga lebih dimungkinkan. Karena Edi itu kan petahana. Dan umumnya petahana itu punya daya jual tersendiri dibandingkan misalnya pendatang baru gitu ya. Segmentasinya juga katakanlah bisa dipolakan kalau Bobi itu mungkin mengambil Tapanu di selatan, ke sana gitu. Karena punya basis marga kan. Tapi kan Edi Rahmayadi punya basis di kawasan Medannya, karena dia juga orang Melayu kan. Nah kalau Melayu ini kan ada, saya kira nanti sampai ke Tapanu Utara gitu. Apalagi kalau Edi Rahmayadi itu misalnya di backup oleh PDI Perjuangan, ya dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau dilihat secara umum, komposisinya ini masih sama kuat nih. Antara Edi Rahmayadi dan, apa namanya itu, Bobi Nasution gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan elektabilitas, partai-partai ini udah lihat elektabilitasnya gitu. Ya saya nggak tahu elektabilitasnya mana. Karena antara Bobi dengan Edi Rahmayadi itu selisihnya cuma di margin error gitu. Oke, kita coba lihat dimensi yang satu lagi. Nama Kaisang, saat kemarin safari ke beberapa partai politik, Bang Saleh, sampai disambut sedemikian rupa. Bahkan dari Golkar pun bilang, kita bakal menawarkan berpasangan dengan Yusuf Hamka untuk maju di Pilgub Jakarta. Ini semata-mata apakah karena memang faktor elektabilitas yang makin tinggi sekarang? Atau emang ada faktor Jokowi juga dibalik itu, Bang Saleh? Jadi kalau menurut saya, khusus Kaisang ini, ini kan sebetulnya masih banyak simulasi di sini, uji coba. Jadi kalau digandengkan dengan misalnya pasangan A, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau digandengkan dengan partai, katakanlah misalnya PKS, maka hasilnya seperti ini dan seterusnya. Jadi simulasi-simulasi ini sebetulnya muncul. Jadi muncullah tanggapan-tanggapan dari katakanlah ya para pengamat misalnya menilai seperti ini gitu. Dan ya tentu saja Kaisang sebagai anak presiden mungkin dikenal orang sebagai anak presiden. Dan itu nggak mungkin bisa kita hindari. Tetapi Kaisang ini, itu kan juga adalah ketua umum partai politik yang katakan mau mengambil kerja-kerja politik. Melalui jalur prosedur partai politik gitu loh. Jadi karena itu saya kira apa yang dikerjakan oleh Kaisang dengan berkunjung ke berbagai macam partai politik. Ini adalah bagian dari kerendahan hati untuk bagaimana menjalin komunikasi dan juga kerjasama dengan partai-partai yang ada gitu. Dan kan belum final. Artinya ini kan belum tentu pasangan ini yang akan didorong. Apalagi saya dengar sekarang malah Kaisang itu namanya muncul di Jawa Tengah. Dan apakah nanti resminya di Jawa Tengah atau malah justru dipasangkan di Jakarta. Pan kecenderungannya kemana? Kalau kan kecenderungannya kemana untuk Kaisang ini? Nah kalau kami ya untuk sampai sekarang ini sebetulnya kami itu berkeinginan bagaimana agar di Jakarta itu ya kami punya calon sendiri juga. Kan itu dari awal itu ya kami kan mendorong Ibu Zita Anjani ini untuk jadi wakil gubernur. Nah tetapi itu kan juga masih simulasi. Nah sebagai sebuah simulasi ya tentu kita juga tidak bisa memastikan. Dan tentu ini kita jual juga ke partai-partai pendukung lain dan kita akan cari argumen-argumen rasional yang juga meyakinkan bahwa pasangan yang akan kita dukung itu adalah pasangan yang memang benar-benar diiminati oleh rakyat. Mampu bekerja, mampu membawa perubahan dan juga katakanlah bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat Jakarta gitu. Sampai ada juga rencana nih Bang Deddy bahwa Kaisang membuka peluang untuk bertemu juga dengan Mbak Puan. Mbak Puan kemarin juga memasukkan nama Kaisang untuk dipertimbangkan maju di Pilgrup Jawa Tengah. Gimana posisi PDIP berarti nanti untuk nama Kaisang ini? Ya saya kira kalau untuk Kaisang menurut saya biarlah dituntaskan dulu dalam keluarga Pak Jokowi maupun partai-partai. Karena kan beliau ini mulai dari Depok, Bekasi, DKI, Jawa Timur, Surabaya, sekarang Jawa Tengah. Ya itu urusan mereka lah, hak mereka. Bahwa Ibu Puan ditanya bagaimana dengan Pak Kaisang gitu ya. Sama seperti dulu jawaban Ibu Puan, normatif beliau kan orang yang bijaksana. Ditanya ya kita pertimbangkan. Itu biasa saja kalau menurut saya. Nanti kita serahkan saja lah. Kita tunggu saja dulu bagaimana sebenarnya keputusan keluarga Pak Jokowi. Araannya nanti ke partai-partai ini seperti apa ya kita lihat gitu aja. Tapi kalau kemudian Kaisang jadi bertemu dengan Mbak Puan, apakah kemudian sudah terlihat nih efek elektoral yang bakal didapatkan PDI Perjuangan nanti di Pilkada? Gimana ya? Kita jarang menyandarkan elektoral PDI Perjuangan pada individu-individu. Ya seperti kita lihat sendiri, apa namanya, bagaimana pengaruh Pak Jokowi terhadap elektoritas PDI Perjuangan dari waktu ke waktu. Kalau kita buka datanya kan tidak terlalu signifikan. Apalagi di bawah Pak Jokowi gitu. Saya ambil contoh nih, pada tahun 2014 itu hampir semua survei untuk Pilek, elektabilitas PDI Perjuangan ada pada angka 23 hingga 28 persen. Waktu itu ditetapkan oleh partai target menjadi 25 persen. Hasilnya kita mendapat 18,6 persen kalau nggak salah. Jadi secara statistik kita melihat kan tidak terlalu berpengaruh. Demikian juga pada tahun 2019, kita juga di kisaran di atas 24 gitu ya. Kemudian yang hasil kita dapatkan 19,8. Jadi tidak sinkron. Lalu yang kedua, antara 2014 sampai 2019, itu naiknya kan juga cuma 2 persen sekian. Jadi kami bukan partai yang menyandarkan elektabilitas partai itu pada individu. Tapi pada kerja-kerja solid, gotong royong gitu loh. Oke, Bu Ungre, terakhir untuk Anda. Dengan membaca sambutan yang didapatkan Kaisang oleh partai-partai parlemen dengan posisi PSI tidak lolos ke parlemen sedemikian rupa, Anda merasa bahwa ini memang faktor elektabilitas kah? Atau kembali lagi ada faktor Jokowi di sini yang akhirnya sambutannya sedemikian rupa? Saya kira faktor Pak Jokowi juga bagian dari penerimaan mereka. Karena kalau dilihat sampai sekarang, ini kan partai-partai benar-benar sedang berpikir keras untuk mendukung Kaisang itu kelihatan. Kalau kita baca pernyataan Golkar, saya kira mereka bukan saja sudah memberi sinyal, tetapi itu semacam deklarasi bahwa Ritwan Kamil tidak akan maju di Jakarta. Iya, dengan mengatakan kami sudah menyiapkan kader kami, Bapak Alon untuk mendampingi Sudara Kaisang. Artinya cerita Ritwan Kamil mau mendampingi Ritwan Kaisang itu sudah selesai. Nah, apa artinya? Artinya partai-partai ini sebetulnya melihat potensi Kaisang ini rendah sekali kalau di Jakarta gitu ya, tetapi ya harus diupayakan kelihatan maju. Nah, itu di situ tuh persoalannya gitu. Nah, apa yang membuat partai-partai ini kelihatan mengupayakan Kaisang ini tetap maju gitu? Ya, tentu karena ada sesuatu yang mungkin besar. Karena kalau berdasarkan elektabilitas seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, memang Kaisang itu cocoknya di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Semuanya masih diaksesai oleh partai politik ini sebelum pendaftaran pada Agustus nanti. Para narasumber, terima kasih Bang Deddy Sitorus, Bang Rerangkuti, dan Bang Salenzole. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.